Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara Anda kembali bersama kami dalam program khusus Indonesia memilih. Dan mengawal proses pencoblosan pada pemilu 2024, apa yang menentukan presentase partisipasi pemilih dapat tinggi? Lalu apa dampak jika angka golput ini tinggi? Pagi hari ini Saudara kita akan ulas bersama dengan Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 sudah hadir di studio. Sudah ada Pak Arief Budiman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arief. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya lihat sudah ada tandanya ya, jarinya ya. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Populi Center, ada Mas Afri Madona. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Afri. Salam. Dan juga ada peneliti indikator politik Indonesia, sudah ada Mbak Rizka Halida. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Saya ke Mas Arief dulu deh. Mas Arief, ini kan kalau kita lihat ya dari Litbang Kompas menyebutkan pada beberapa hari yang lalu, bahwa partisipasi pemilih di pemilu 2024 ini dirasa cukup tinggi, bahkan hampir 90%. Nah kalau kita melihat di 2019 ini, angkanya ini partisipasi pemilih juga cukup tinggi. Angka golputnya bahkan hanya 18. Nah bagaimana sih kemudian meningkatkan partisipasi pemilih untuk ikut memilih, khususnya di pemilu 2024 ini, dari pengalaman Anda? Sebetulnya trennya naik turun ya. Jadi pemilu 99 itu tinggi. 2004 dan 2009 turun. Tapi 2014 dan 2019 naik lagi. Nah 2024 diprediksikan akan naik oleh Litbang Kompas 90. Nah faktornya tentu tidak tunggal, banyak ya. Tapi diantara banyak faktor itu, yang sering kali saya baca dalam beberapa literatur, sebetulnya tingkat kepuasan pemilih terhadap kinerja peserta pemilu, jadi pasangan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, itu kalau kinerja mereka bagus, biasanya pemilih juga bersemangat. Karena mereka merasakan betul, wah ternyata ada dampak positif bagi saya. Maka dia mau memilih. Tetapi kalau banyak pemilih yang merasa kecewa, dengan peserta pemilu yang 5 tahun lalu dia pilih, biasanya semangat mereka juga akan turun. Anda melihat di pemilu 2024 ini, partisipasi pemilunya juga begitu meningkat? Atau seperti apa? Kita belum tahu ya. Nanti biar para ahli yang mengamati spesifik di situ gitu ya. Itu faktor pertama gitu ya. Yang lain adalah, ya tentu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Apakah mereka tahu, paham, kapan harus menggunakan nak pilihnya? Apakah pelayanan terhadap mereka untuk bisa menggunakan nak pilihnya cukup mudah? Jadi, nggak sulit mau daftar ke dalam daftar DPT gampang. Mau datang ke TPS gampang. Prinsip membangun TPS adalah mendekatkan kepada pemilih. Kalau TPS itu dibangunnya jauh di tempat yang sulit dijangkau, ya tentu mereka juga males. Apalagi kalau misalkan TPS-nya banjir. Nah, misalnya ada bencana alam gitu ya. Nah, termasuk menentukan dan memilih hari pemungutan suara. Itu juga menjadi penentu? Iya, itu ternyata memberi pengaruh juga gitu ya. Oh, oke. Kalau kita pilih, karena di pemilu 99 sampai dengan 2009, itu kan ada pemilu nasional dan pemilu kada. Harinya itu berserakan. Ada yang menyelenggarakan hari Senin, ada Selasa, Rebu, Jumat. Jumat nggak, saya ingat saya ada Sabtu, ada Minggu gitu ya. Ternyata kalau kita lihat tren tingkat partisipasinya, itu sedikit dipengaruhi oleh hari itu juga. Itulah mengapa pilkada 2005 sampai dengan 2008 yang masih berserakan, setelah pilkada 2008 itu cenderung kita, apa namanya, kita, seperti kita bersepakat. Sepertinya Rebu itu menjadi hari yang paling baik. Nah, sejak pemilu nasional 2014, penyelenggaraan itu kemudian seperti reguler pemilu setiap hari Rabu. Oke, dan kita berharap tentu saja partisipasinya pemilih ini di pemilu 2024, apalagi di Valentine's Day ini. Juga bisa menarik atau memikat hati pemilih muda ya. Nah, saya ke Mas Afri dulu. Mas Afri, ini seperti apa sih sebenarnya sebaran TPS, sampel jumlah responden dari lembaga Anda? Iya, jadi Populi Center mengadakan Quick Count. dan Quick Count ini kita lakukan pada 2.500 TPS yang tersebar di 487 kabupaten kota dan apa namanya, hampir seribuan kecamatan dan gelurahan dan apa namanya, sementara untuk exit poll, exit poll sendiri per TPS kita mengambil 4 responden. Nah, dengan demikian ada 10.000 responden untuk exit poll kita. Jadi, dengan angka yang seperti itu, kita menjamin margin of error untuk exit poll relatif kecil, begitu juga untuk Quick Count sendiri. Kalau dari Indikator sendiri, seperti apa Mbak Rizka? Ya, kalau Indikator Politik Indonesia mengadakan dua, ada Quick Count dan ada exit poll juga. Untuk Quick Count kami melakukannya di 3.000 TPS. 3.000 TPS? Ya, di seluruh Indonesia, di 38 provinsi. Dan untuk setiap TPS, kami melakukan exit poll kepada satu responden, laki atau perempuan, yang penentuannya kami lakukan secara random berdasarkan waktu dan jenis kelamin. Ya, seperti itu Mbak. Lalu, untuk soal data sendiri, seperti apa? Kalau Mas Afri dan juga Mbak Rizka, untuk kevalitan datanya seperti apa? Ya, jadi, untuk pengambilan data, jelas untuk menjamin kevalitan data itu, calon enumerator kita, kita latih sedemikian rupa tentang prosedur-prosedur pengambilan data. secara umum, mereka harus memfoto formulir C1 Plano dan kemudian mengisi secara jelas ke dalam apps yang kita miliki dan kemudian mengirim ke data center dan kemudian secara real time, data center itu terupdate selama mereka mengirimkan data itu terus-menerus. Nah, jadi dengan demikian, dengan foto dan kemudian, di apps itu sendiri, kita juga menyertakan beberapa validator, beberapa cara-cara validasi data. Misalnya, salah isi jumlah pemilih di sana, atau suara tidak asah dan sebagainya, itu otomatis sistem akan men-invalidasi itu. Dan kemudian, enumerator akan mengisi lagi. Jadi, sistem sendiri memiliki alat validasi untuk memastikan data itu clear. Kalau untuk indikator sendiri? Ya, jadi untuk prosesnya ini memang berlapis. Sejak awal itu mulai dari persiapan, mulai dari penentuan TPS yang dilakukan secara acak. Kemudian di setiap TPS, kami menugaskan satu orang relawan, yang relawan itu sebelum hari H itu sudah dilatih untuk melaksanakan tugasnya, mencatat hasil penghitungan, dan juga untuk mewawancara exit poll. Nah, setelah itu pada menjelang hari H, kami juga melakukan uji coba, dan sudah mulai melibatkan data center. Di data center itu, sudah ada para call center atau penelpon, yang memastikan relawan itu sudah tahu posisi tempat bertugasnya di TPS mana, kemudian sudah datang ke sana, dan sudah melakukan uji coba. Nah, uji cobanya, apa yang diuji cobakan adalah bagaimana meng-input data di dalam aplikasi yang memang sudah khusus kita siapkan. Nah, kemudian juga diberitahu apakah mereka sudah benar atau membuat kesalahan dan harus diperbaiki, gitu. Nah, kemudian juga sehingga pada hari H itu untuk meminimalisir kesalahan, kemudian memastikan datanya valid. Nah, berikutnya juga pada hari H, kita juga meminta melalui aplikasi lagi selain meng-input data, juga ada dokumen penunjang, ya. Seperti foto C1, dan juga tetap data yang dikirimkan ke data center kami dilakukan validasi. Validasi beberapa lapis, antara lain adalah nomor TPS, kemudian memang dari relawan yang memang bertugas di situ, dan kemudian juga data suara sah dan suara tidak sahnya, gitu. Jadi, beberapa lapis itu yang kami lakukan. Sampai akhirnya melalui penghitungan statistik, hasilnya itu bisa ditampilkan. Itu tadi dari Populi dan juga Indikator. Nah, kalau kita membahas soal bagaimana partisipasi pemilih di pemilu 2024, begitu ya, kita berharap tentu saja partisipasi pemilih di pemilu 2024 ini naik begitu signifikan ya, Pak Arief. Nah, bagaimana kemudian yang juga golput, gitu ya. Ada banyak beragam alasan mengapa kemudian mereka memilih golput, dan sebenarnya ada nggak sih sanksinya untuk yang golput atau yang mengajak untuk golput? Jangan dijawab dulu, Pak Arief. Kita akan jeda dulu, tetaplah bersama kami di Indonesia Memilih. Terima kasih, saya Adi Selarasati. Masih menemani Anda dalam Indonesia Memilih, saudara. Kita masih melanjutkan dialog kita di pagi hari ini bersama dengan sudah ada Mas Arief, yang merupakan ketua KPU periode 2017 hingga 2021 ya. Kemudian sudah ada Mbak Rizka, dan juga ada Mas Afri. Nah, tadi kita sudah membahas soal bagaimana partisipasi pemilih di pemilu 2024 yang tentu saja kita harapkan kemudian para pemilih ini betul-betul bisa menggunakan hak suaranya kesempatannya sampai pukul 1 siang nanti, begitu ya. Karena suara Anda kemudian begitu berarti untuk menentukan masa depan 5 tahun mendatang. Nah, Mas Arief, ini kan tadi kita sudah membahas ya soal bagaimana partisipasi pemilih. Nah, kalau untuk yang juga tidak bisa ditutup sebelah mata adalah soal golput ini ya, atau golongan putih atau yang tidak memilih. Apa sih sebenarnya faktor-faktor mereka akhirnya memilih untuk golput dan seperti apa? Apakah memang ada sanksinya? Pertama, Indonesia itu mengatur bahwa memilih itu adalah hak. Jadi, kalau mereka tidak menggunakan haknya, ya tidak apa-apa. Tetapi, ketika Anda ngajak-ngajak orang untuk tidak menggunakan haknya, nah itu baru pelanggaran. Ada sanksinya? Ada sanksinya. Pidana itu. Nah, tapi kalau Anda memilih untuk diri Anda sendiri menyatakan, ah, pertama ini tidak ada kandidat yang yang memuaskan bagi saya ini. Kayak yang serak di hati gitu. Jadi kan, tidak memilih itu biasanya karena beberapa faktor ya. Ada kendala teknis. Misalnya, ketika dia mau berangkat ke TPS, tiba-tiba kendaraannya mogok. Kayak gitu. Mau berangkat ke TPS, hujan, deras. Kayak tadi pagi. Walaupun cuma sebentar lah ya. Saya akhirnya basah-basah tadi pagi ke TPS. Pakai payung. Ya, ada beberapa kendala itu. Tapi ada juga yang, bukan persoalan teknis ya, tapi memang problem substansial. Dia berharap betul ada kandidat yang bisa memenuhi ekspektasi dia. Tapi ternyata dia lihat, ah, tidak cocok saya. Parti politik, ah, tidak cocok saya. Akhirnya kalau semua tidak cocok, dia males. Selain problem teknis tadi. Nah, hal yang penting yang membuat orang, apa namanya, semangat, salah satunya adalah tingkat kepercayaan. Kepercayaan pemilih terhadap penyelenggara pemilu maupun proses penyelenggaraan pemilunya. Kalau dia sangat percaya, wah ini bagus, ini free and fair, maka dia tentu juga akan mempengaruhi semangatnya untuk menggunakan hak pilih. Tapi kalau dia, karena beberapa kejadian misalnya, kemudian membuat tingkat kepercayaan itu turun, ya, pasti dia juga akan terpengaruh ya, atas situasi itu. Yang paling punya faktor pendorong adalah yang soal teknis atau yang substansi tadi? Atau saling... Kalau di Indonesia, kemungkinan sebagian besar karena problem teknis lah. Problem teknis. Males, gak mau, ya, bukan yang substansi tadi. Di negara yang demokratis, di Amerika misalnya, itu kan angka partisipasi gak pernah lebih tinggi daripada tingkat partisipasi pemilu di Indonesia. Tapi orang melihat, di sana, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, karena memang alasan-alasan yang rasional. Bukan karena problem teknis tadi, bukan karena males, gak mau, bukan. Karena memang ada rasionalitas yang mereka bangun dan mereka merasa, tidak, saya tidak harus memilih. Oke, kalau Mas Afri dari populis sendiri, seperti apa untuk golput ini? Kalau kita melihat dari 2019, 2014, dan 2024 ini? Iya, 2024 ini, kalau berdasarkan hasil survei kita sebelum-sebelumnya, sebenarnya keinginan untuk memilih itu relatif tinggi gitu ya. Rata-rata data 90-an gitu. Kalau kita tanya, apakah Anda mengetahui akan ada pemilu di tahun, di apa namanya, di tahun 2024 gitu misalnya. Mereka mengaku bahwa mereka mengetahui. Apakah Anda akan memilih? Mereka, ya tadi, sekitar, di atas 85 persen hingga 90-an persen, mereka mengaku akan memilih gitu. Dan itu relatif stabil data kita seperti itu. Jadi, intensi untuk memilih itu relatif tinggi. Nah, bisa jadi, ini dikarenakan election ini, election yang contested ya. Karena, apa namanya, asumsinya tidak ada incumbent sama sekali, jadi, pure competition di antara tiga kandidat ini, begitu ya. Dan karena dia, apa, contested gitu ya. Dianggap, apa, dianggap pemilu yang kritis gitu. Banyak studi juga mengatakan critical election itu cenderung bisa mendorong partisipasi lebih tinggi juga. Maka, masing-masing kandidat pasti akan memobilisasi masa mereka untuk berpartisipasi dan memilih kandidatnya. Jadi, kontestasi itu juga bisa mendorong, apa namanya, partisipasi meningkat gitu. Yang kedua, ya, saya sepakat dengan Pak Arief tadi, bahwa, kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu itu juga berpotensi besar. ya, dan, hasil survei kita memperlihatkan bahwa, kepercayaan terhadap, apa, terhadap penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu itu relatif tinggi. Kalau tidak salah, setelah TNI, Presiden, dan kemudian KPU Bawaslu. Jadi, relatif tinggi. Jadi, ini barangkali dua faktor yang bisa, bisa memprediksi ya, tingginya partisipasi pemilih pada pemilu kali ini. Tapi, apa, seperti Pak Arief bilang tadi juga, faktor-faktor teknikal itu juga bisa pengaruh gitu ya. Studi-studi juga menunjukkan bahkan hujan pun bisa mempengaruhi. Iya, itu dia. Tadi kan tadi pagi juga sempat hujan. Apakah ini juga nanti berpengaruh atau tidak, kita berharap tidak ya. Iya. Jadi, hal-hal seperti itu, itu juga berpengaruh ya. Tetapi, mudah-mudahan pengaruhnya tidak, tidak besar gitu. Tapi, secara umum, itu tadi, apa, golput diperkirakan akan lebih tinggi saat ini dibandingkan 2019 ya, yang sekitar 18 persenan. 18 persenan. Jadi, apa, kontestasi yang tinggi ini diharapkan bisa mendorong partisipasi meningkat. Kalau untuk Bariska sendiri, Anda sepakat dengan Mas Afri? Iya, saya sepakat dengan Mas Afri dan Pak Arief. Kalau dari survei kami, di sebelum hari H ini, juga mengindikasikan bahwa intensi memilih itu tinggi. Di atas 80 persen orang memang berniat untuk memilih gitu. Nah, tapi kemudian kami juga menanyakan, apakah ada kemungkinan ibu atau bapak pergi keluar kota sehingga menghalangi, mencoblos gitu. Nah, mayoritas memang tidak, mengaku tidak akan berpergian keluar kota, tapi ada 11 persen, 11,1 persen yang merencanakan akan beri keluar kota. Barangkali itu yang bisa menghalangi orang ya untuk memilih. Tetapi memang mayoritas berintensi untuk memilih dan juga tidak punya rencana keluar kota yang bisa menghalangi mereka untuk memilih. Nah, sepakat juga tentang mengenai bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini dapat meningkatkan partisipasi juga. Tapi ada satu lagi yaitu political efficacy dari pemilih sendiri. Bahwa pemilih itu merasa bahwa tindakannya memberikan suara itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan negara. Dalam hal ini pemilihan legislatif dan pemimpin presiden. Nah, di survei terakhir kami menunjukkan bahwa political efficacy warga itu tinggi sekali. Mereka yakin bahwa suaranya ini berpengaruh gitu. Dan ini juga ketika kami cross-stabulasi dengan dukungan pada Paslon merata memang untuk efekasi politik ini merata tinggi di semua pendukung Paslon. Nah, lalu Mbak Adisti ada hal yang menarik juga kalau dari pemilih di Indonesia yang terekam selama ini alasan memilih itu juga bisa disebabkan karena mereka merasa memilih ini adalah bagian tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, itu juga yang bisa meningkatkan orang untuk datang ke TPS pada hari H. Jadi, dia merasa sebagai warga negara Indonesia sehingga punya hak pilih dan itu yang digunakan. jadi memang berbagai faktor tadi ya ada faktor teknis dan ada faktor psikologis juga tadi kalau dari Mbak Ariska mengatakan ada faktor teknis ada faktor psikologi Nah, Mas Arief singkat saja kemudian apa yang kemudian apakah kesadaran dari pemilih ini soal bagaimana kemudian oh kalau saya pilih hari ini saya menggunakan hak suara saya hari ini apakah ada kesadaran oh ini akan menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan bagaimana kebijakan publik yang nanti soal harga sembako kemudian bagaimana harga pupuk dan lain sebagainya apakah ini sudah ada timbul kesadaran dari para pemilih jangan dijawab dulu Mas Arief tetaplah bersama kami di Indonesia Memilih Ya, saya di Silara Sati masih menemani Anda dalam Indonesia Memilih Saudara masih melanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Arief kemudian juga ada Mbak Rizka dan juga ada Mas Afri nah melanjutkan tadi Pak Arief seberapa sudah seberapa sadarkah kemudian warga kita warga Indonesia baik itu di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri begitu bahwa pentingnya untuk menggunakan hak pilih hari ini juga bisa menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan bagaimana kemudian juga bisa menentukan kebijakan-kebijakan publik selanjutnya seperti apa apakah Anda sudah melihat ya memang sudah mulai kesadaran itu memang sudah mulai terbangun kalau saya lihat ya kesadaran itu mulai terbangun dan terus tumbuh sebetulnya bukan hanya di kalangan terdidik bukan hanya di kalangan elit tapi menengah dan bawah juga mulai menyadari bahwa pemilu itu menentukan nasib bangsa ini lima tahun ke depan mau dibawa kemana ya kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka itu akan ditentukan oleh orang-orang yang mereka pilih hari ini misalnya gitu kebijakan tentang pendidikan kesehatan pangan papan semuanya dan saya lihat mereka mulai menyadari itu jadi bukan hanya hal-hal teknis tentang kepemiluan yang mereka merasa perlu tapi juga problem substansi dan tujuan penting dari pemilu ini apa sih mereka mulai menyadari itu ruginya kalau golput ya kalau Anda tidak memilih orang baik tidak memilih orang terbaik ya maka orang-orang tidak baik nanti yang akan menjadi pemimpin kita gitu tentu menafsir baik dan terbaik itu kan tergantung kepentingan masing-masing orang gitu ya tapi biasanya kalau orang bertanya kepada saya begini Pak Arief saya harus milih siapa saya saya kembalikan pertanyaannya begini kamu butuh apa nah siapa di antara para kandidat itu yang bisa memenuhi kebutuhanmu nah itulah yang kamu pilih itu kalau oke lah kalau misalkan kita melihat di kota-kota besar apakah kemudian kesadaran itu juga memang sudah muncul sebenarnya untuk pemilih-pemilih yang memang di daerah-daerah 3T ya saya bersyukur dapat kesempatan pergi di banyak tempat di hampir seluruh wilayah di dunia saya nah ketika saya pergi ke daerah-daerah terpencil sekalipun mereka tahu loh ada pemilu mereka tahu Arief Budiman ini penyelenggara pemilu gitu ya saya kakit juga itu orang-orang yang biasa nongkrong di pinggir jalan gitu ya ada tukang parkir tukang tambal ban tukang penjabat mereka berdialog dengan saya oh saya kemudian merasa bahwa ternyata orang sudah tahu apa dan bagaimana pemilu nah tinggal kita meningkatkan pemahaman mereka tentang betapa pentingnya pemilu menentukan nasib kita ke depan nah itu saya pikir tahapannya nanti akan terus 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 membaik lah pemahaman mereka tentang pentingnya pemilu bagi bangsa ini Mas Afri bagaimana apa yang ingin sampaikan rugilah kalau ini golput apalagi ini pemilu 2024 gitu kita tahu kemudian pemilih pemula angkanya cukup besar cukup tinggi di pemilu 2024 ini iya betul jadi memang tidak memilih itu sesuatu yang mungkin berisiko juga ya dalam artian mereka yang tidak memilih tentu akan merasa rugi seperti bilang Pak Arief tadi gitu bahwa mereka akan mendapati pemimpin yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan mereka meskipun mungkin diantara tiga itu tidak ada yang mereka sukai barangkali gitu tapi paling tidak mungkin mereka tahu bahwa si A itu jauh lebih buruk dari yang lain gitu nah ketika mereka tidak memilih gitu maka mereka tidak bisa salahkan kalau si A yang akhirnya terpilih kira-kira seperti itu jadi tidak golput gitu itu akan membuat tidak golput itu memungkinkan gitu ya paling tidak memungkinkan apa calon yang mereka sukai terpilih gitu memungkinkan untuk itu nah yang kedua kalau terlalu banyak golput itu bisa jadi itu apa ruang manipulasi juga gitu ya karena suara-suara yang 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 tidak tercoblos bisa jadi apa berpotensi untuk untuk apa dilakukan kecurangan gitu ya nah karena itu kemudian penting untuk untuk tidak golput ini gitu karena dia pertama itu tadi ya menutup ruang-ruang kecurangan dan yang kedua tentu saja apa memperkecil ya kemungkinan terpilihnya calon yang tidak kita sukai gitu nah kalau tren yang kita temukan gitu ya pemilih muda gitu ya gen Z dan milenial gitu itu relatif tinggi partisipasinya gitu keinginan mereka untuk memilih relatif tinggi dan seharusnya golput tidak berasal dari kelompok-kelompok ini Bariska sendiri ya kalau seperti yang sudah kami temukan memang intensi memilih tinggi jadi memang niatan untuk ikut memilih dan tidak golput itu di kalangan pemilih dan ini merata di area maupun kategori sosio demografi itu merata bahwa mereka ingin memilih nah ada keinginan untuk atau untuk merasa excited gitu terutama pada pemilih pemula mereka ingin tahu rasanya gimana sih memilih itu juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat gitu ya nah sementara angka golput ini kalau melihat dari intensi memilih yang tinggi cenderung rendah walaupun tadi ada sudah kita bicarakan ada masalah teknis atau juga soal-soal psikologis tapi sejauh ini memang yang terindikasi adalah angka partisipasi tinggi bisa jadi tinggi dan sementara angka golput rendah dan juga kalau golputnya tinggi itu tentu saja akan menurunkan legitimasi dari hasil pemilu ini gitu semakin sedikit yang memilih artinya dukungan baik pada capres-cawapres maupun pada caleg itu artinya semakin sedikit juga gitu siapapun yang nanti menang artinya hanya didukung oleh sedikit warga jadi itu kerugian apabila hasil atau golputnya itu tinggi oh iya satu lagi mengenai golput yang rendah dan tingginya intensi untuk berpartisipasi itu barangkali juga disumbang dari sosialisasi yang dilakukan baik dari penyelenggara pemilu maupun dari peserta pemilu sendiri jadi orang menjadi aware akan adanya pemilu dari sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu sendiri hingga ke tingkat grassroot nah pengetahuan tentang adanya pemilu kemudian rasa ketertarikan dan ajakan untuk memilih ini juga yang diharapkan dapat menurunkan angka golput apalagi kalau kita lihat begitu ya di pemilu 2024 ini angka pemilih pemula ini bisa dikatakan cukup tinggi bahkan di atas 50% angkanya partisipasi pemilih ini diharapkan benar-benar bisa tinggi sekali begitu ya Mas Arif dan ini yang penting nih run media oh iya pasti media itu ngompor-ngompori terus provokasi terus kalau provokasinya positif tentu itu akan berdampak positif karena kita juga bagian dari pengawasan kalau kita lihat hari ini ada gak TV koran radio online apa semua yang tidak memberitakan pemilu kan semua memberitakan nah mudah-mudahan berita-berita ini setiap kali pemilih nyalakan TV-nya nyalakan Youtube-nya nyalakan macem-macem itu oh iya ada pemilu oh iya ada pemilu saya pikir ini akan memberi pengaruh juga ya dan penggunaan media sosial kan dari pemilu ke pemilu terus naik terus apalagi platform media sosial udah semakin ramai dan juga kita tahu Genzi saat ini juga sudah memilih baik terima kasih Pak Arief Budiman merupakan Ketua KPU 2017 hingga 2021 kemudian juga ada Direktur Eksekutif Populi Center Mas Afri Madonna dan juga peneliti indikator politik Indonesia ada Mbak Rizka Halida untuk Mas Arief nanti ditahan dulu kita masih akan dialog nanti di Indonesia memilih di segmen selanjutnya terima kasih Mas Afri Mas Rizka sudah bergabung bersama kami semoga kita harapkan partisipasi pemilih di pemilu 2024 ini benar-benar akan tinggi angka golputnya rendah begitu ya karena hak suara Anda atau hak pilih Anda ini bisa menentukan masa depan 5 tahun ke depan Indonesia memilih masa depan